Bermain memang merupakan aktivitas yang sangat menyenangkan bagi anak-anak, terutama ketika mereka berada di taman bermain atau playground. Bukan hanya sekadar hiburan, mengajak anak ke playground juga memberikan banyak manfaat untuk tumbuh kembang mereka. Saskia Aulia Prima, seorang psikolog anak dan keluarga, menjelaskan bahwa ada banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh anak-anak saat mereka bermain di playground, terutama di tengah kota besar seperti Jakarta, di mana aktivitas bermain kini telah berkembang menjadi lebih modern. Lokasi playground yang biasanya strategis dan seringkali berada di dalam ruangan, memungkinkan anak-anak bermain dengan aman sambil diawasi oleh orang tua atau pendamping. Menurutnya, tempat bermain memberikan kesempatan bagi anak tidak hanya untuk melepaskan energi dan mengembangkan keterampilan motorik, tetapi juga dalam hal mengelola konflik sosial. Karena teman itu, dalam sehari mereka butuh 1-3 jam bermain aktivitas fisik langsung. Belum dengan banyaknya, waktu springtime, belum mereka less, makin tidak ada waktu buat mereka eksplorasi. Dan juga kayak sosial ini, biasanya mereka kalau di sekolah ketemunya teman-teman yang sama, serata sosial yang sama. Maka kita diri-diri, kemungkinan ketemu konteks sosial lebih besar. Dengan kakak-kakak yang umurnya, kalau ada yang umurnya lebih tinggi, lebih mudah, itu juga lebih besar. Jadi sebenarnya, manfaatnya kalau kita ngomongin dari sisi fisik sudah jelas banyak banget. Dari sisi sosial emosional juga banyak banget yang bisa dilatih. Tidak hanya itu, bermain di playground juga melatih kemampuan sensori anak. Sensori berfungsi untuk membantu anak memahami dan merespons rangsangan dari lingkungan, seperti sentuhan, suara, dan gerakan yang penting bagi perkembangan kognitif dan fisiknya. Jika dimanfaatkan dengan baik, playground dapat menawarkan berbagai fungsi yang bermanfaat bagi perkembangan anak.